Ada yang baru pertama kali datang hari ini, boleh lambaikan tangan yang baru pertama kali. Ada, wow, wow, welcome to the family, we love you, tepuk tangan buat mereka, come on. Saya selalu kasih tau bahwa gereja ini adalah tempat untuk orang tidak sempurna. Gereja ini terbuka bagi semua orang, karena saya pun yang berdiri di mimbar. Saya tidak lebih baik dari anda, saya tidak lebih kudus dari anda, saya tidak lebih diurapi dari anda, tapi saya dan anda sama saja. Karena kita semua anak-anak Tuhan, amin. Saya mau mengajak jemaat bergandengan tangan, kita maju bersama-sama memenangkan kota Surabaya, apapun profesi kita. Jadi jangan merasa Pastor Irwan lebih hebat, jangan merasa yang di panggung ini, yang kotba ini lebih kudus. No, saya dan anda sama saja, kita semua penuh kuasa dan kita semua mau dipakai Tuhan. Hari ini saya kasih judul, Kisah Penantian Hana. Nah, saya merenungkan lagi firman ini, apa yang saya bagikan adalah bahan saat teduh saya. Saya tidak pernah merasa, saya fasilida, saya tidak pernah merasa, saya pandai berkotba. Tapi saya ingin jemaat menangkap hatinya Tuhan. Seperti pagi ini, saya lihat jemaat sudah semakin on time. Saya ingatkan anda, setiap jam 9.45, saya sudah ada di depan untuk menyapa anda. Supaya semakin banyak jemaat yang datang lebih pagi mengalami hadirat Tuhan, amin. Yang sore, saya jam 3.45 sore, sudah ada di depan bersama dengan Pasekasten dan gembala-gembala lainnya. Untuk kita sama-sama menyambut jemaat, karena ini adalah waktunya Tuhan mau bekerja bagi semua kita. Dan waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan katakan khotbahkan ini. Judulnya adalah Kisah Penantian Hana. Judul kecilnya, Percaya Sekalipun Belum Mengerti. Katakan apa? 1, 2, 3, Percaya Sekalipun Belum Mengerti. Saya kasih gambaran dulu kisahnya. Ini adalah kisah di perjanjian lama, ada satu orang namanya Elkanah. Elkanah punya dua istri, senggol suaminya, jangan ditiru bilang. Itu perjanjian lama ya. Punya dua istri, yaitu Penina yang pertama dan yang kedua Hana. Hana ini mandul selama bertahun-tahun. Dan akhirnya Hana punya seorang anak yang namanya Samuel. Yang menjadi nabi yang luar biasa. Bahkan dikatakan nabi yang terhebat salah satu. Yang mengurapi Daud sebagai raja. Ini cerita dibalik Samuel sebelum dia lahir melalui Hana. Bagaimana Hana menanti? Hari ini kita akan belajar empat poin. Kotbahnya hari ini eksposisi. Kita buka 1 Samuel 1, ayat 1-20. Are you excited? Yang excited katakan yes. Saya bacakan buat anda. Ada seorang laki-laki dari Ramathain, Jofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf. Namanya panjang kayak sepur ya. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak. Tetapi Hana tidak. Ayat 3 kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli. Hovni dan Pinehas. Lanjut. Ayat 4. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya. Dan kepada semua anaknya yang laki-laki. Dan perempuan masing-masing sebagian. Ya jadi Elkanah ini sayang kepada istri pertamanya. Dengan anak-anak yang begitu banyak. Jadi mereka dapat sebagian masing-masing. Ayat 5. Meskipun Elkanah suaminya mengasihi Hannah. Ia memberikan kepada Hannah hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi anda tahu? Istri pertama Penina itu selalu mengejek Hannah. Selalu ngata-ngatain Hannah. Selalu memojokkan Hannah. Sehingga pedih hatinya. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Katakan dari tahun ke tahun. Setiap kali Hannah pergi ke rumah Tuhan. Setiap kali seperti anda mau beribadah seperti ini. Penina menyakiti hati Hannah. Ada orang yang mengejek dia. Mempermalukan dia. Sehingga ia menangis. Dan tidak mau makan. Bahasa Inggrisnya. Next. Dikatakan gini. Year after year. Tahun demi tahun dia menanti. Tahun demi tahun dia gak mendapatkan jawaban. It was the same. Penaya would taunt Hannah. As they went to the tabernacle. Each time Hannah would be reduced to tears. And would not even eat. Saya tergugah sekali waktu saya lihat ayat ini. From year to year. Year after year. Tahun ke tahun. Keadaan sama saja. Tahun ke tahun. Kondisi sama saja. Mungkin anda merasa seperti itu. Dari tahun ke tahun. Kenapa pernikahanku tetap sama Pastor? Kenapa aku tidak mendapat jawaban doa? Tuhan sudah berjanji. Lima tahun yang lalu. Keadaan anda mungkin seperti Hannah. Tapi saya kagum dengan Hannah ini. Karena dia keep satu ayat ini. Kita buka ayat tambahan. Di Amsal 3 ayat 5. Ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginanmu. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapanmu. Ketika doamu belum dijawab. Hannah telah menetapkan hatinya. Amsal 3 ayat 5. Berkata seperti ini. Ayo multimedia ikuti saya. Percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust in the Lord. With all your heart. Do not depend on your own understanding. Hannah telah predeside. Dia telah memutuskan. Menetapkan hatinya. Untuk percaya. Sekalipun dia belum melihat. Sekalipun janji Tuhan. Anda mungkin berdoa tentang promosi. Anda berdoa pernikahanmu. Dipulihkan. Tapi kalau tidak kunjung datang. Suatu hari. Saya ini punya salah satu sahabat. Banyak sahabat yang melayani di tempat ini. Termasuk yang melayani keyboard hari ini. Fairland ini. Dulu waktu kecil. Suka main ke rumah saya. Karena dia ini sahabat baiknya. Best friend-nya. Adik saya. Baby. Yang tinggal di Sydney. Nah dia bisa melayani Tuhan hari ini. Dia juga adalah guru piano. Yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan dong. Nanti dia akan terus mengiringi. Dan banyak sahabat-sahabat lain. Salah satunya. Yosia mana? Tadi saya sudah WA kemarin. Ada Yosia. Oh orangnya di belakang. Buka maskermu. Ya boleh. Bangkit berdiri sama Jesseline. Ya. Novi gak ikut ya. Bangkit berdiri. Ya sama Novi. Sama anaknya. Wow. Jasper. Ya anda lihat disana ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya di syuting dulu. Kasih tepuk tangan buat mereka. Mau disetrap atau mau duduk? Oke. Boleh duduk. Beberapa tahun lalu. Kisah penantian ada di dalam hidup keluarga ini. Suatu hari gak ada angin. Gak ada hujan. Jesseline anak mereka. Nanti siang sudah melayani di Alive. Ya. Waktu Jesseline umurnya 9 tahun atau 10 tahun. Nanti dikoreksi. Mereka. Mungkin tidak berpikir lagi untuk anak kedua. Tapi ketika suatu hari mereka datang. Tiba-tiba roh kudus bicara sama saya. Beberapa tahun yang lalu. Saya bilang. Stop. Novi. Yosia. Yosia ini teman saya dari sekolah minggu. Jadi kalau sekolah minggu. Yang ngajarin saya gak ikut sekolah minggu. Beli pentol. Itu ya dia. Tetap pengkotoh paling menang bro. Padahal saya juga ngajak dia terus polos ya. Dan guru sekolah minggunya. Yang cinta sama kita. Saat ini juga ambat tua di New Life Church. Anda tahu PDP Priscila. Itu dulu ya. Kalau sekolah minggu selalu cari. Irwan. Yosia. Kamu di mana? Absen dulu. Makan pentol. Gak lupa tomat sama gorengannya. Sama bawang goreng. Dia waktu beberapa tahun lalu. Roh kudus berbicara. Lalu saya ngomong gini. Kamu akan punya anak kedua. Dan anak keduamu cowok. Kaget mereka. Oke. Mereka tangkap itu. Tapi beberapa tahun. Kok belum terjadi. Sampai jaselin anaknya. Di dalam penantian itu. Ngomong sama papanya. Pak. Katanya Pastor Irwan. Kalau nubuatan selalu terjadi. Kali ini mana Pak. Kayaknya Tuhan gak kasih loh Pak. Pastor Irwan salah atau gimana. Tapi di dalam penantian. Saya salut. Ini seorang papa. Kepala rumah tangga bilang gini. Nak. Pastor Irwan itu kan cuman menyampaikan suara Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih. Ya Tuhan yang tahu waktunya. Kamu sabar. Dan. Beberapa tahun kemudian. Tadi anaknya sudah digendong. Benar-benar hamil. Anak kedua. Secara natural. Dan anaknya cowok beneran. Dalam masa menanti. Kita didewasakan. Untuk kita belajar percaya. Seperti ayat tadi. Kepada Tuhan. Bukan kepada amba Tuhan. Saya kurang setuju. Kalau amba Tuhan ngomong. Saya transferkan urapan. Yang transferkan urapan. Hanya Tuhan. Kita hanyalah saluran. Dan lihat ayat ke delapan. Dan disini juga. Saya senang sekali ada. Salah satu sahabat saya juga. Pak Jeffrey. Dan Dwi. Yang juga. Mengandung ya. Anak yang kedua ya. Anak ketiga ya. Dan cowok juga ya. Waktu kita berdoa itu ya. Luar biasa. Tepuk tangan. Wow. Wow. Jadi yang nanti mau hamil. Maju-maju ke depan. Kayaknya ada urapan memang yang Tuhan kasih. Untuk mengandung. Untuk orang-orang ini mengandung. Saya sering dipakai Tuhan untuk tumpang tangan. Dan orang itu hamil. Tapi saya gak pernah ngerasa itu. Karena kehebatan saya. Itu semua karena Tuhan. Amen. Ayat delapan gini. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya. Lihat. Hana ini sudah gak bisa punya anak. Diejek ya. Oleh istri pertamanya. Suaminya ngomong gini. Hana mengapa engkau menangis. Dan mengapa engkau tidak mau makan. Mengapa hatimu sedih. Bukankah aku lebih berharga bagimu. Daripada 10 anak laki-laki. Ini suami narsis nih. Istrinya sedih. Punya kerinduan. Suaminya malah bilang gini. Aku kan lebih berharga. Yang penting kamu punya aku. 10 anak laki-laki mah. Sama aku kan sama berharganya. Suaminya pun gak mengerti dia. Jadi lihat situasi Hana ini. Suaminya pun gak pernah mengerti panggilannya. Sekalian saya mau kasih tips untuk suami istri. Ketika Tuhan izinkan. Di dalam pernikahanmu ada masalah. Tuhan ingin untuk engkau kembali fokus. Bukan mengandalkan suamimu. Bukan mengandalkan istrimu. Tapi mengandalkan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat dua gembala. Kevin. Dan Yvonne. Seperti. Elkana. Dan Hana. Mana orangnya? Kasih musik sedikit kayak Indosiar Ferland. Iya. Iya. Tapi di cerita ini karena di perjanjian baru. Jadi tidak boleh ada istri dua. Ini mau menikah bulan Juni. Mana Kevin? Elkana. Maju ke depan. Elkana lagi ke kamar mandi. Oh ini Elkana. Oh jadi kayak mau main film India. Ayah. Itu keluar dari sana ya. Oke. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ini gembala-gembala ini. Berdiri di sini. Satu di sana. Ini gembala Life Group Home 2. LG Home 2. Jadi Life Group Home di barat. Sudah ada Life Group Home 1. Life Group Home 2. Life Group Home 3. Dan sebentar lagi akan keluar 4, 5 dan seterusnya. Tepuk tangan buat mereka. Come on. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk gak saling mengerti. Saya dengan istri saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga komunikasi itu gak saling mengerti. Istri saya sempat kemarin mengalami telinga yang berdengung selama 3 bulan. Dan waktu telinganya berdengung suaranya seperti apa. Saya dijelaskan selama 1 bulan lebih. Saya juga gak ngerti. Sampai hari ini pun juga gak ngerti. Dia sempat ngomong, kamu kok gak ngerti, ngerti sih. Cuman Tuhan yang ngerti ya. Betul cuman Tuhan yang ngerti. Hari ini saya minta dia gak di kids. Untuk nampingi saya kotba. Karena waktu saya kotba ada istri. Itu pasti hasilnya berbeda. Amen. Tapi apakah kita selalu mengerti? Ada bahasa-bahasa yang kadang kita gak mengerti. Di saat kita gak mengerti dalam pernikahan kita. Di saat itulah kita ingat segitiga ini. Dalam pernikahan. Saya jadi Yesus. Agak kesini sikit. Yvonne kiri. Juni mereka akan menikah. Dan saya berkati. Kemarin Kevin ini orang introvert bilang gini. Pastor, perumpamaan apa? Yaudah pokoknya kamu ikutlah. Kira-kira boleh tau gak Pastor? Jawab gini. Kamu mau tak berkati atau gak? Ya, oke. Jadi ini umpamanya Elkanah dan ini Hana. Ini Tuhan Yesus. Jadi ini segitiga. Tuhan menjadi pusat. Kadang kita lupa. Suami dan istri. Tugas Anda bukan selalu bisa mengerti satu sama lain. Tapi tugas Anda adalah untuk mendekat sama Tuhan. Tapi coba. Kalau Anda fokusnya cuma satu sama lain. Coba. Satu langkah. Mendekat. Terus. Anda lupa bahwa Tuhan itu pemilik pernikahan Anda. Kita semua ini bukan pemilik. Kita yang pengusaha. Kita yang sudah menikah. Kita semua ini hanyalah dititipin Tuhan. Untuk supaya kita jadi berkat. Tapi kadang-kadang dalam pernikahan kita lupa. Kita bergantung kepada istri kita atau suami kita. Ayo bergantung. Lagi. Dekat lagi. Dekat lagi. Sehingga lupa. Terus sendenan. Ya, itu bahasa Ibrani. Sandar. Bersandar. Ya, ya. Bersandar. Nah, gini loh di ganding ini. Nanti latihan. Ya. Tapi ketika mereka berdua semakin dekat. Mereka jauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang mereka harusnya gak mengerti. Yang hanya bisa Tuhan yang menjama pernikahan mereka. Coba lari lagi ke kanan-kiri. Set apart. Ya. Seharusnya pernikahan kita fokus sama Tuhan. Coba jalan semua ke Pastor Irwan. Ya. Ketika mereka mendekat sama Tuhan. Dekat lagi. Hari ini sudah diberkati. Ditabiskannya lah. Waktu mereka mendekat kepada Tuhan. Mereka akan sama-sama dekat. Dan Tuhan yang memberikan pewahyuan dan pengertian. Menggandeng tangan mereka. Setiap hari. Mereka berjalan dalam kemurahan. Waktu mereka mendekat sendiri tanpa Tuhan. Jauh dari Tuhan. Banyak kesalahpahaman. Banyak hal yang mereka gak mengerti. Tapi pernikahan yang sesungguhnya adalah. Mereka mendekat dulu kepada Tuhan. Kalau mendekat kepada Tuhan. Otomatis sumbernya. Ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan selalu diberkati. Mereka selalu dapat hikmat yang baru. Mereka selalu dapat cinta kasih yang baru. Tepuk tangan buat Kevin dan Yvonne. Boleh duduk. Kadang kita lupa. Ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam pekerjaan. Ataupun dalam pernikahan. Ingat seketiga ini. Apakah engkau semakin dekat sama Tuhan. Seperti tema tahun ini. Closer. Kalau engkau dekat sama Tuhan. Pernikahanmu otomatis akan lebih bahagia. Hana mengalami itu. Dan Hana tahu dan tanggap. Oh aku harus lari ke Tuhan. Bukan lari ke sosial media. Bukan lari ke tukang gosip. Bukan lari kepada ibu-ibu yang gak kenal Tuhan. Ayat 9. Ikuti saya. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo. Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik susi Tuhan. Dan dengan pedih hati. Hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Dalam masa penantian itu dia berdoa. Dia lari kepada tempat yang tepat. Sekalipun suamiku. Sekalipun saudaraku. Semuanya yang gak ngerti aku. Sambil menangis dia berdoa kepada Tuhan. Poin yang pertama. Catat. Anda bawa pulang. Dalam penantian. Anda akan dibawa mendekat kepada Tuhan. Dalam penantianmu saat ini. Dalam masalahmu saat ini. Dalam hal-hal yang kelihatannya sama terus. Hal-hal yang gak ada perubahan dalam pekerjaanmu. Engkau akan dibawa closer. Seperti tema tahun ini. Seperti anda tahu bahwa. Oh ternyata Tuhan pusatnya. Bukan manusia. Ternyata Tuhan jawabannya. Dalam penantian. Baca sama-sama apa? Katakan aku. Aku akan dibawa untuk mendekat. Kepada Tuhan. Kita lanjut. Ayat yang sebelas. Kemudian. Kemudian. Bernasarlah ia katanya. Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Lihat. Ketika dia dekat dengan Tuhan. Dia berani menyatakan kerinduannya. Tapi lihat kerinduannya. Maka. Kita baca sama-sama. Setelah maka. Yuk. Satu, dua, tiga. Aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Langsung poin yang kedua. Anda catat. Dalam penantian. Anda akan mengerti. Bahwa hidup bukan tentang diri Anda. Melainkan Tuhan. Saya minta mujid. Ada lagu yang berkata gini. Telah kulihat. Tahu lagu ini. Kebaikanmu. Hanya bernyanyi. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Atau saya baca ad 11. Ini Rok Kudus katakan gini. Kamu sadar gak? Anda bukan hanya minta anak. Minta anak. Tapi dalam masa penantian. Dia mendekat kepada Tuhan. Dan ketika dia mendekat kepada Tuhan. Dia ngerti. Oh ternyata. Hidup bukan hanya diberkati. Tapi untuk jadi berkat. Coba biarkan injil tes hati Anda. Apakah uangmu masih uangmu? Bahkan hari-hari ini banyak orang berdebat gini. Perpuluhan perlu atau enggak. Menurut saya itu bukan perdebatan. Karena perjanjian baru bahkan berkata. Semua milikmu itu milik Tuhan. Kalau kita masih memperdebatkan. Aku kasih perpuluhan atau enggak ya. Berarti Anda masih merasa semuanya tentang Anda. Halo. Semuanya milik Tuhan. Kalau Anda mempermasalahkan itu. Hatimu ada di hartamu. Halo. Kalau Anda berkata gini. Ini pekerjaan kebanggaanku. Selama ini mungkin itu kebanggaanmu. Tapi ada waktu-waktu. Dimana di ayat 11. Hana sadar. Dia bukan lagi ngomong gini. Tuhan berkati aku. Tuhan aku mau anak. Tapi dia diubahkan sehingga pikirannya berkata seperti ini. Kalau aku punya anak. Aku tahu dititipannya Tuhan. Dan aku mau. Untuk anakku kuserahkan sama Tuhan. Supaya anakku ini bisa jadi berkat lain kan. Tuhan berkati aku. Atau engkau bilang gini. Tuhan. Punya kamu saja itu sudah berkat yang terbesar. Tapi kalau engkau memberkati aku lebih Tuhan. Aku ingin supaya hidupku bisa jadi saluran berkat. Itu baru Anda sadar semuanya punya Tuhan. Bukan punya kita. Kalau kita masih berdebat. Ngasih gak ya. Ini gak ya. Perpuluhan itu gak ya. Perjanjian baru. Tuhan malah bilang sama pemuda yang bilang. Aku sudah persepuluhan Tuhan. Aku sudah kasih semuanya. Aku sudah melakukan semua yang benar. Tuhan bilang kasih semua hartamu. Dan ikut lagu. Juallah semua. Dia pulang dan tertunduk. Ternyata hartanya adalah berhalanya. Waktu engkau dekat dengan Tuhan. Yang kedua. Dalam masa penantian. Engkau akan tahu. Hidup bukan tentang dirimu. Tapi tentang jadi berkat. Tentang jadi jawaban. Tentang jadi saluran bagi banyak orang. Tentang merangkul jiwa-jiwa. Halo. Jadi pertanyaannya bukan gini. Kapan aku nikah? Kapan aku diberkati lebih? Tapi pertanyaannya. Kalau anda mengerti keandak Tuhan. Anda akan ngomong gini. Kapan ya? Kalau aku menikah nanti. Pernikahanku bisa jadi berkat. Halo. Halo. Lanjut eh. Lanjut eh ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Maka Ellie pendeta di situ. Mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Ellie menyangka perempuan itu mabuk. Eh 14. Lalu kata Ellie kepadanya. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskalah dirimu daripada mabukmu. Lihat. Situasi Hana ini. Kecepit. Suaminya mengecek dia. Hei. Sepuluh anak laki-laki kan sama aku sama saja. Tidak pernah mengerti dia. Elkana. Istri pertamanya Penina. Anggap aja itu saudaranya lah ya. Hei kamu tidak bisa punya anak. Setiap tahun. Di rumah Tuhan dia diecek. Tapi dia tetap mengambil keputusan yang tepat. Bahkan hamba Tuhan pun tidak mengerti hidupnya. Lihat hidup Hana. Imam Ellie berkata gini. Kamu mabuk ya? Berapa lama lagi kamu mabuk? At 15. Lihat jawaban Hana. Orang yang trust in the Lord. Amsal 3.5 tadi. Dia telah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi Hana menjawab. Bukan Tuhan ku. Kepada pendeta Ellie ini. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Lihat. Bahkan dia tidak mengantungkan hidupnya kepada koneksi. Yaitu hamba Tuhan. Tahun ini di tahun closer. Memang Tuhan pakai kita sebagai gembala-gembala. Karena kita melihat gereja ini benar-benar pengembalaan. Kita care kalau Anda belum ikut life group. Kita care kalau Anda belum melayani. Tapi tetap Tuhan ingin dekat dengan Anda. Jangan andalkan manusia. Anda pasti kecewa. Jangan andalkan koneksi. Di ayat 15 ini. Hana belajar untuk tidak mengandalkan siapapun kecuali Tuhan. Dia tidak distracted. Anda perlu setiap pagi. Anda khususkan waktu untuk Anda berbasara dan berdoa. Tidak terganggu dengan berita dunia ini. Tidak terganggu dengan bursa saham. Tidak terganggu dengan apapun. Tapi setiap pagi. Seperti anak kecil Anda berkata. Tuhan aku gak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Sembah dia. Bahkan hamba Tuhan hebat pun Eli. Dia tidak lagi peduli. Dia hanya peduli tentang hubungannya dengan Tuhan. Hari-hari ini. Ketika engkau mengalami masalah dalam masa penantian. Di saat koneksimu gak bisa bekerja. Di saat teman-temanmu dan sahabatmu gak bisa mengerti visimu. Di saat tidak ada orang mendukung impianmu. Di saat perusahaanmu dikianati. Di saat engkau kepepet. Engkau telepon orang yang engkau kira bisa membantu. Tapi gak bisa. Anda harus bersyukur. Asalan kau memang orang yang benar ya. Jangan karena Anda tipu orang. Tapi karena Anda tahu posisi hari ini Anda benar. Tapi Anda diserang. Anda diomongkan. Anda dikianati. Bahkan terkadang waktu kami mengembalakan suami istri. Kami terus berdoa. Kadang-kadang gak semua orang bisa mengerti hati kami. Tapi di saat itulah Tuhan akan membuktikan. Firman-firmannya bekerja. Di saat Tuhan ngomong gini. Di saat aku membuka pintu. Gak ada yang bisa menutupnya. Apakah ayat ini berkata gini. Di saat aku dan teman-temanmu membuka pintu. Ada lagu yang berkata. Walau seribu rebah di sisiku. Sepuluh ribu di sisi kananku. Takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Justru ketika Anda dalam posisi kecepit. Di saat Anda dalam posisi penantian saat ini. Di saat Anda posisi menunggu saat ini. Gak terjadi apa-apa. Bahkan koneksimu semuanya mengkhianatimu. Seperti Hana. Suaminya. Saudaranya. Bahkan hamba Tuhan salah mengerti. Tapi dia dalam posisi yang benar. Dia dekat sama Tuhan. Dia mikirin Tuhan. Dia mau jadi berkat. Di saat itulah Tuhan akan membuktikan. Ketika dia buka pintu. Dan ada satu pun bisa menutupnya. Ketika Tuhan bersamamu. Engkau tidak akan pernah goyah. Bersyukur. Waktu ada oposisi. Justru waktu ketika ada oposisi. Ayat-ayat ini menjadi nyata. Coba kalau setiap jalan terbuka. Coba setiap Anda mau bisnis Anda selalu diberkati. Anda gak akan pernah mengandalkan Tuhan. Halo? Halo? Saya lanjut sedikit ya. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila. Ayat 16. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Aku berbicara demikian lama. Jawab Eli. Oh pergilah dengan selamat. Tuhan pakai hamba Tuhan. Untuk saluran. Katakan saluran. Makanya penting Anda tertanam di gereja. Penting Anda juga mendengarkan suara gembala. Karena sekalipun Eli gak sempurna. Eli dipakai Tuhan. Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu. Apa yang kau minta. Daripadanya. Ayat selanjutnya. Sebentar lagi saya mau selesai. Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat 19 juga sangat menyentuh hati saya. Keesokan harinya. Bangunlah mereka itu pagi-pagi. Katakan bangunlah apa? Dengan suara yang keras. Bangunlah siapa? Mereka. Mereka. Bukan cuma dia. Jadi keintimanya dengan Tuhan. Keputusannya untuk memuliakan nama Tuhan. Membuat orang-orang di sekelilingnya diberkati. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu. Sujud menyembah. Mereka itu termasuk suaminya. Termasuk saudaranya. Termasuk istri pertama yang mengolok-olok dia. Di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkanah bersubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat akan janji dalam hidupmu. Tuhan ingat akan ucapannya dalam hidupmu. Tuhan ingat akan pemulihan yang dia janjikan. Pertanyaannya. Apakah engkau mau mendekat dengan Tuhan pagi ini? Apakah engkau mau mendekat dengan kehendak Tuhan pagi ini? Apakah engkau mau bertobat dan berkata. Tuhan hidupku bukan hanya aku lagi. Tapi engkau. Dear Life Church. Jadilah dewasa tahun ini. Orang-orang yang mau mendengarkan suara Tuhan. Yang mau bertindak bagi kerajaan Tuhan. Tuhan ingat kepadanya. Poin yang ketiga. Dalam penantian. Hati anda akan dimurnikan. Dan diubahkan. Katakan dimurnikan dan diubahkan. Hana. Yang tadinya peminta. Betul? Oh aku minta anak. Tahun demi tahun dia sedih. Tapi waktu dia mengerti hatinya Tuhan. Dari peminta. Menjadi pemuji. Dari orang yang cuma minta-minta. Orang kalau minta-minta itu kan gini kan. Sama Tuhan itu bukan karena Tuhan yang dasyat. Tapi cinta Tuhan karena ada maunya. Hana yang tadinya cuma aku mau minta anak Tuhan. Tapi dalam penantiannya dia ketemu Tuhan. Dia tahu hidupnya untuk jadi berkat. Dari minta. Menjadi. Memuji. Hari ini dalam masa penantian. Jangan gini. Setiap pagi. Tapi gini. Memuji. Meninggikan Tuhan. Karena dia raja. Dia tersengah raja. Waktunya selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat. Menolong saudara. Dan saya. Yang susu tepuk tangan yang dasyat buat Tuhan. Come on. Ada satu quote yang berbicara seperti ini. Kita baca sama-sama. God is more interested in working in you rather than working for you. Dengar baik. Dalam masa penantian ini. Tuhan lebih tertarik untuk mengubahkan hidupmu. Daripada hanya sekedar mengerjakan sesuatu untukmu. Ngerti? Tuhan. Aku mau buka cabang. Buka. Itu teori kemakmuran. Minta apapun. Tuhan kasih. Itu Kristen yang gak dewasa. Tuhan. Minta anak. Dapat. Tuhan. Aku mau bangun rumah. Dapat. Ternyata Tuhan lebih tertarik untuk mengubahkan hidupmu. Memakai hidupmu. Bekerja melalui kamu. Daripadanya sekedar mengerjakan sesuatu untukmu. Ngerti? Anda bawa pulang quote ini. Tuhan sedang mengerjakan banyak hal dalam hidupmu saat ini. Ayat yang terakhir. Ayat 20. Berkata seperti ini. Maka setahun kemudian. Mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya. Waktunya tiba. Tapi sebelum waktu ini. Hana diubahkan menjadi pemuji. Dari peminta-minta menjadi pemuji. Dari orang yang melu menjadi orang yang kuat. Dari orang yang memikirkan anak untuk dirinya. Anak diserahkan untuk Tuhan. Masa penantian itu. Bagus buat anda. Seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel. Arti namanya adalah. Bagus sekali. Hurt by God. Samuel artinya adalah. Didengar oleh Tuhan. Istri pertama tadi. Namanya El Penina. Penaya bahasa Inggrisnya. Punya anak banyak. Tapi gak ada yang berkualitas. Tapi kalau dalam waktunya Tuhan. Sekalipun menanti. Menunggu. Menanti. Menunggu. Keluarlah satu anak. Yang namanya Samuel. Dan dia. Adalah pembuat sejarah. Yang luar biasa. Kita lihat ya. Samuel artinya. Hurt by God. Jadi setiap kali dia lihat Samuel. Setiap kali anda lihat bisnismu hari ini. Anda. Cuman bisa ngomong gini. Semua karena anugerahnya. Kok bisa jadi kayak gini ya. Ada beberapa orang yang ikuti saya dari pengembalaan gereja ini. Sudah hampir 11 tahun. Tiba-tiba Tuhan angkat. Dan waktu saya tanya. Apa kiat-kiat suksesmu? Orang ini cuman bilang gini. Tidak ada. Ini cuman karena anugerah Tuhan. Jadi bukan sukses yang dilihat. Tapi Tuhannya. Halo. Cobaan terbesar. Ujian terbesar. Bukan hanya ketika anda dalam ujian. Tapi ujian terbesar. Kelihatan justru ketika anda diberkati. Anda masih ingat Tuhan gak? Waktu anda. Waktu Hana lihat Samuel. Dia cuman ingat Tuhan. Dia bukan ngomong gini. Ya karena usaha aku. Karena aku berdoa. Karena aku memuji. No. Dia cuman bilang gini. Namamu Samuel. Yang artinya didengar oleh Tuhan. Jadi setiap kali aku lihat kamu. Aku ingat Tuhan. Diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Kenapa Tuhan izinkan kau menanti. Supaya dalam proses itu kau tahu. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikannya. Semua karena dia setia. Jangan ragu-ragu tepuk tangan buat Tuhan. Semua karena dia. Dan lihat prestasi Samuel ya. Ini yang terakhir. Siapakah Samuel? Ketika lahirlah janji Tuhan. Di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Ketika kau tahu. Oh bisnisku ini bukan punya aku. Aku hanyalah pengelola. Semuanya ini. Hanyalah Tuhan. Dan untuk Tuhan. Dan dia yang memberikan. Biarlah semua kemuliaan untuk dia. Oh gereja ini. Bukan punya aku. Jemaat semakin bertambah. Puji Tuhan. Heart by God. Semuanya tentang Tuhan. Kita mesti punya mental raja. Jangan salah. Tapi kita tahu bahwa kita hamba. Kalau orang ngomong gini. Anda milikilah mental pengelola. Salah. Mentalnya harus mental raja. Mentalnya tetap mental pemilik. Tapi sadar. Kita hanyalah pengelola. Halo. Kalau mentalnya adalah mental hamba upahan. Kita akan nuntut. Hamba itu gak selalu nuntut. Tapi kalau mentalnya anak. Saya berdoa. Anda bukan mental hamba. Tapi mental anak. Aku anak raja. Kata Alkitab. Artinya gini. Aku akan bekerja. Karena raja itu bapakku. Karena raja itu tuanku. Karena raja itu masterku. Aku gak minta upah. Tapi aku mau setia. Karena aku anak. Sunship. Ini lebih tinggi daripada hamba. Anda tahu. Anda dipercaya. Dikenan oleh anugerah Tuhan. Lihat siapa Samuel. Samuel adalah orang yang bersyafaat. Mewakili seluruh umat Tuhan zaman itu. Dia menjadi hakim. Dan penasehat atas Israel. Yang kedua. Dia membangun. Dan melahirkan para nabi. Wow. Sampai dikatakan dia punya sekolah nabi. Dia mengurapi Daud. Menjadi raja atas Israel. Dan yang kelima. Tuhan Yesus memilih. Untuk dilahirkan. Melalui garis keturunan Daud. Lihatlah. Orang yang menanti dengan benar. Hasilnya. Luar biasa. Karena ada anugerah Tuhan. Di dalamnya. Empat poin ini. Bawa pulang. Catat. Yang pertama. Dalam penantian. Anda akan dibawa untuk mendekat kepada Tuhan. Ayo. Setiap kotbah dicatat. Supaya jadi remah. Yang kedua. Anda akan mengerti bahwa hidup. Bukan tentang diri Anda. Melainkan tentang Tuhan. Yang ketiga. Hati Anda akan dimurnikan dan diubahkan. Yang keempat. Anda akan melihat kuasa dan kedaulatan Tuhan. Anda diberkati. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Punci D. Semua kita dalam penantian. Saya tahu itu. Pasti ada yang menanti. Mulai hari ini katakan gini. Aku mau melihat Kristus dalam hidup Hana. Bukan Hana-nya. Tapi karena dia mendekat sama Tuhan. Jangan salah loh. Fokus kotbah ini bukan oh Hana. No. Tuhan dalam hidup Hana. Tuhan dalam masa penantian itu. Jadi mulai hari ini katakan. Aku anak raja. Engkau yang pekerja. Engkau yang punya pelayanan. Engkau yang punya bisnis. Katakan. Aku mau punya mental anak. Sonship. Aku dipercaya sebagai anak. Bukan sebagai hamba. Hati hamba perlu. Yes. Amen. Tapi kalau cuma hamba. Jangan salah. Hamba selalu mengharapkan upah. Tapi kalau jadi anak yang baik. Jadi gini. Punya hati hamba plus anak. Sonship. Kita tahu bahwa kita diangkat jadi anaknya. Kita tahu anugerahnya begitu besar dalam hidup kita. Supaya kita hari ini mengelola dengan baik. Dan kita mau berkata gini. Tuhan semuanya ini punya mu Tuhan. Dalam masa penantian hatimu dimurnikan. Cara pandangmu diubahkan. Hana. Mentalnya diubahkan dari peminta-minta jadi pemuci. Dia terus stick. Dan dia tahu. Oh Tuhan telah mengubahkan dalamnya dulu. Baru dia melihat janji itu. Menjadi kenyataan. Ada satu lagu yang saya ingin ajarkan kepada Anda. Satu bulan yang lalu. Saya di. Actually lima bulan yang lalu. Saya ditelepon oleh salah satu musisi. Yang sangat ternama. Yaitu Amos Sayadi. Untuk berkolaborasi. Jadi ini produksi dari teman-teman saya di Jakarta. Yang nulis lagunya Bobby One Way. Dan saya berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama Indonesia. Rio Ricardo. Dia arrangernya Fina Pandu Winata. Ari Lasso dan sebagainya. Yang main bass Samuel Malik. Dari NDC Worship. Jadi saya. Waktu saya ditanya. Mau gak proyek ini pastor. Kolaborasi. Saya lihat macam-macam gereja. Ada yang JPCC. Ada yang NDC Worship. Ada yang GBI. Saya doa. Saya dikasih pilihan dua lagu. Ini lagu bukan saya yang tulis. Tapi Bobby One Way. Mau nyanyi yang mana. Saya pilih lagu ini. Dan ternyata lagu ini sangat cocok dengan Kotbari ini. Saya pengen. Kita bukan cuma pulang dan kita berpikir gini. Oh iya Kotbari tadi apa ya. Oh pokoknya bagus. Tapi kita ingat. Dalam masa menanti. Tuhan ingin proses kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Sehingga waktu kita terima janji Tuhan. Kita siap dan kita melakukan janji itu. Untuk membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan tentang aku lagi. Kita belajar lagu ini sama-sama. Dengan nilai worship. Thank you Jesus. Fokus sama Tuhan. Kau mungkin sedang menanti sesuatu saat ini. Dengarkan suara lembutnya. Dengarkan kebaikannya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku dengar lembut suaramu. Tenangkan hatiku meskipun yang terlihat di mataku. Kian melemahkanku. Ku pandang dengan imanku. Sesuai firmanmu. Kau takkan tinggalkanku. Belajar lagu ini sama-sama katakan. Ada hujan berkat Tuhan siapkan. Ada kemenangan Tuhan rancangkan. Ada kemuliaan dalam kuasanya. Yesus Tuhan ku percaya. Yang percaya temukan tangan yang meriah buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dari dalam hati kita. Katakan ku dengar lembut suaramu. Ku dengar lembut suaramu. Tenangkan hatiku meskipun. Dan meskipun yang terlihat di mataku. Kian melemahkanku. Angkat tangan, lupa tangan. Ku pandang dengan imanku. Sesuai firmanmu. Kau takkan tinggalkanku. Ada hujan berkat Tuhan siapkan. Ada kemenangan Tuhan rancangkan. Jangan ada kemuliaan dalam kuasanya. Yesus Tuhan rancangkan. Tuhan rancangkan. Sekian lagi sama-sama. Tuhan rancangkan. Jangan lihat kanan rancangkan. Tuhan rancangkan. Tuhan rancangkan. Tuhan rancangkan. Ia akan kuasakan Yesus Tuhan, ku percaya. Pada hujan, kata-kata yang siasat, Oh, ada kemenangan Tuhan, Rancangkan pada kemuliaan dan kuasanya, Yesus Tuhan, ku percaya. Cepat saja, sama-sama nyanyikan. Ada hujan, berkat Tuhan, Amin, amin, amin. Ada kemuliaan dan kuasanya, Yesus Tuhan, ku percaya. Sekali lagi jemaat pagi, come on, lebih keras katakan. Ada hujan, berkat Tuhan, ku percaya. Dengan iman, katakan. Ada kemenangan Tuhan, rancangkan. Ada kemuliaan dalam kuasanya, Yesus Tuhan, ku percaya. Yesus Tuhan, katakan. Yesus Tuhan, ku percaya. Yesus Tuhan, ku percaya. Semua tutup mata. Dan kau yang berkata, Aku lagi dalam masa menanti. Aku percaya, Tuhan sedang bekerja, Peser. Aku percaya hari ini ternyata hidup, Bukannya aku lagi, tapi Kristus. Selama ini aku cuma minta, minta, minta. Aku lupa bahwa aku diciptakan untuk memuji, Memuji dan menyembah dia. Semua tutup mata. Jika engkau orangnya, Angkat tangan kanan di atas kepala. Jangan malu. Aku lagi ada dalam masa menanti. Aku lagi ada dalam persoalan, Peser. Angkat tangan kanan tinggi. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih buat tangan-tangannya terangkat. Tetap diangkat tangan kanannya. Dan tangan kiri taruh di dada. Apa berdoa pagi ini Tuhan? Ada kemuliaan Tuhan. Lagu ini dikatakan, ada hujan berkat. Yes, ada hujan berkat. Tapi Tuhan menantikan untuk kau siap. Tuhan, engkau yang menjama anak-anakmu ini Tuhan. Di mana tempat mereka berdiri, Yang meminta dengan tangan kananmu. Engkau memulihkan mereka. Engkau memulihkan keluarga mereka. Engkau memulihkan ekonomi mereka, Tuhan. Jika engkau salah, engkau harus bertobat. Jangan cuma minta terobosan. Anda harus bertobat dan sadar kalau engkau salah. Tuhan akan tolong. Tuhan, engkau tolong, Tuhan. Anugerahmu memperlengkapi jemaatmu. Menjadi jemaat yang closer. Dalam penantian seperti Hana. Kita tahu kita sudah lebih dari pemenang. Lawat semua tangan yang terangkat. Jangan mereka bahkan tangan-tangan yang belum ikut life group ini, Tuhan. Pulang mereka mau upgrade. Mereka mau sadar. Di life group mereka bisa jadi berkat buat orang lain. Mereka yang punya lebih. Mereka bisa berbagi. Lawat jemaatmu pagi ini di dalam nama Yesus. Yang angkat tangan, Anda telah mengalami kemenangan. Semua yang percaya katakan. Amen. Yang tepuk tangan lebih dasar buat Tuhan. Haleluya. Tetap tutup mata. Sekali lagi. Dan Anda tahu bahwa berkat yang paling besar. Hujan berkat yang paling besar adalah ketika engkau mengakui Tuhan Yesus. sebagai Tuhan dan curus selamat. Jika pagi hari ini kau berkata aku gak yakin apakah aku sudah diselamatkan. Tapi kotba ini gak tahu somehow. Kotba ini menggugah hatiku. Membuat aku sadar aku perlu Tuhan. Jika kau mau terima Yesus. Angkat tangan kananmu tinggi di tempat. Jangan lihat kanan kiri. Lampu boleh diterangkan. Yes Lord. Ada yang angkat tangan. Lampu diterangkan semua. Supaya gembala-gembala lihat. Tetap angkat tangan kanan. Saya lihat air mata mengalir. Menjama Anda. Ada yang mau terima Yesus. Sekali lagi angkat tangan kanan. Yes. Gembala-gembala dilihat. Semuanya angkat tangan kanan. Dan nanti kartu akan dibagikan kepada Anda. Dan jika ada Anda yang belum dibaptis. Anda juga angkat tangan kanan di tempat. Ada? Di tempat saja. Yes Lord. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta semua Asher. Semua singer WL ikuti doa saya. Dan semua kita. Jangan lihat kanan kanan ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hari ini. Hari ini. Aku membuka hatiku. Aku membuka hatiku. Untuk menerimamu. Untuk menerimamu. Sebagai satu-satunya. Sebagai satu-satunya. Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala dosa. Ampuni segala dosa. Dan kesalahanku. Dan kesalahanku. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku mau mengakui. Aku mau mengakui. Dalam masa penantian. Dalam masa penantian. Aku perlu engkau. Aku perlu engkau. Dan aku. Dan aku. Mengakui-mu. Mengakui-mu. Sebagai Raja. Sebagai Raja. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Atas hidupku. Atas hidupku. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Aku milikmu. Aku milikmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saya minta kembala-kembala kasih kartu. Untuk diisi. Dan nanti setelah Anda isi kartu. Anda bisa kembalikan untuk Anda terima. Welcoming gift dari gereja. God bless you. Tos dulu kanan kiri. Katakan. Dalam masa menanti. Sabar. Katakan. Dalam masa menanti. Menang. Katakan. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Amin. Amin.